Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Badi Sideran Sintirun Show Dan langsung kita bacakan informasi yang berjudul Panas Perkelahian Gubernur Sumut VS Wali Kota Medan Edy mengatakan Aku gak peduli siapa Bobby Aduh nangteng nih Pak Gubernur Hubungan antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dan Wali Kota Medan Bobby Nasution Yang merupakan mantu perhidupan Jokowi Saat ini sedang panas Kerenggangan terjadi terkait dengan lokasi karantina penumpang Yang tiba dari luar negeri yang masuk ke Sumatera Utara Panas Perkelahian Gubernur Sumut VS Wali Kota Medan Menantu Jokowi seru Demikian tulis Gus Umar Hasibuan Melalui akun Twitternya Gus Umar menyebut Kalau Gubernur membuktikan Kalau dia memiliki kapasitas Melalui jabatannya hingga tidak peduli Kalau faktanya Bobby merupakan Menantu Presiden Jokowi Dodo Gubernur Sumut bukan Gubernur Kaleng-Kaleng Dia bilang Aku gak peduli siapa Bobby Demikian tulis Gus Umar Seperti diketahui Bobby Nasution Sempat melontarkan bahwa dia tidak tahu Terkait dengan lokasi karantina bagi mereka Yang baru tiba dari perjalanan luar negeri Diketahui Adi Rahmayati meminta pihak Pemkot Medan Dalam hal ini Wali Kota Medan Bobby Nasution Jangan bikin marah dirinya Terkait lokasi karantina WNI Dari luar negeri Yang tiba di Sumatera Utara Sebelumnya Bobby Nasution Menyayangkan sikap Pemprov Sumut Yang tak mau berkoordinasi dengan pihaknya Terkait lokasi karantina WNI Dari luar negeri yang tiba di Sumut Bobby Nasution mengaku Tidak diberitahu oleh Pemprov Sumut Soal dimana lokasi karantina Bagi WNI dari luar negeri Yang tiba di Sumut Ada yang teriak-teriak di medsos Wali Kota tidak tahu Loh Emang Tuhan maha tahu Unggap Adi Saat membuka rapat koordinasi Penanganan Covid-19 Di Sumatera Utara Dalam rakor itu Terus PLT Kepala Dinas Kesehatan Medan Samsul Nasution Kemudian Adi meminta Samsul Nasution Agar dapat memberitahu Bobby Dimana lokasi karantina Yang telah ditentukan Pemprov Sumut Kamu beritahu itu Jangan bilang gak tahu lagi Lama-lama marah aku ini Tak ada rusak sama aku Itu siapa dia Jangan bikin aku marah Kalau aku marah gak peduli Aku siapa dia Demikian tegas Adi Adi lalu menyebutkan WNI dari luar negeri Yang tiba di Sumatera Utara Akan dikarantina Di kawasan PTPN 3 Di Saikarang, Deli, Serdang Untuk itu Adi meminta Semua pihak dapat Bekerja sama Dalam penanganan Covid-19 Di Sumatera Utara Demikian kata Adi Ya seperti diberitakan Gupsu Gubernur Sumatera Utara Ya Adi Rahmai Adi Geram Karena wali kota Medan Bobby Nasution Merasa tidak ada koordinasi Terkait lokasi karantina WNI Di luar negeri Yang tiba di Sumatera Utara Bobby kembali merespon Bobby awalnya menjelaskan Soal hotel di Medan Yang digunakan untuk karantina Bobby awalnya mengira Tidak ada lagi hotel di Medan Yang dipakai untuk karantina Namun ternyata masih ada Ya itu makanya kemarin Kemarin itu kami menanyakan Dimana karantinanya Dikatakan kemarin Pertanggal 1 Mei Yang di hotel sudah tidak ada Cuman kita cek Rupanya masih ada begitu Kemarin saya langsung dengar Via telepon Pak Gubernur Dengan Dinas Kesehatan Mengatakan Tanggal 1 kemarin Sudah sebenarnya Tidak ada di hotel Tapi kita cek di lapangan Masih itu bukan Kata Bobby Saat meninjau Pusat pasar Medan Bobby mengaku dirinya Hanya ingin diikutsertakan Dalam penanganan WNI Dari luar negeri Yang di karantina Di wilayah Medan Nah ini yang sebenarnya Kami bertanyakan Dan kalau kita bukan Mau apa-apa Kalau itu memang masih Ya ada WNI Dari luar negeri Yang terkarantina Izinkan juga Personel kami Untuk membantu Membantu Yang ada di hotel-hotel Karena apa tadi Ini keluarga WNI Yang datang di hotel Kan Gak mungkin dihalangi Untuk ketemu keluarga Demikian Tegas Bobby Kan gak mungkin Nanti keluarga Ada di dalam Satu hotel Ada seratusan WNI Kalau semuanya Satu-satu keluarga Dua orang datang saja Dua kali seratus Udah 200 Dalam satu hotel saja Nah Ini bagaimana Protokol kesehatannya Nah Ini Biarkan petugas kami Yang ikut membantu Petugas kami juga Ikut menjaga progres Itu saja Tak lebih Demikian Kata Bobby Ya persetuan antara Bobby dan Eddie Rahmayeti Berawal saat Bobby melayangkan protes Karena Pemprov sumut Tidak melibatkan Pemkot Medan Dalam pembahasan Lokasi Isolasi WNI Di Medan Lokasi karantina ini Terbesar di Lima hotel Dan beberapa kantor Milik pemprov sumut Yang ada di Medan Ini karantina Adanya di Medan Dibuat Memang WNA Didi serdang Dengan bandara Untuk di Medan Ada beberapa hotel Dan beberapa kantor Dinaselah Kita bilang Milik provinsi Bukan kota Medan Karena ini Wilayahnya provinsi Tapi Kami meminta Agar kota Medan Diberi informasi Lebih lanjut Demikian Kata Bobby Kepada wartawan Demikian kabar hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakadu Barakadu Bersih Bersih Jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Sosok pemimpin tegas pemberani Sosok pemimpin tegas pemberani Selalu berdoa Selalu berdoa Di Wijo Kuri Indonesia Jaya Sosok pemimpin tegas pemberani Dulu Maluku Utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkan Ayo Jokowi Rakyat pencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Rakyat selalu berdoa Dulu Indonesia atas Indonesia sayang Indonesia sayang Indonesia sayang Indonesia sayang Dua periode Dua periode Periode Tunggung Indonesia sayang Dua periode Nara Dua periode Terima kasih Dua periode Dua periode Tunggung Dua periode Dan